Sekarang timbul fitnah baru Bahwa gue skongkol dengan Hilda Fitria Untuk menjatuhkan nama baik dia Gue gak tau sih Nama dia baik atau gak Tapi yang pasti gue gak ada niat sama sekali Nama istrinya lah Bukan mantan istri Jadi Gue udah gak ketemu Hilda Berapa tahun Dua tahun ada kali Dan waktu foto yang dicetak oleh Chris Harta yang dia Mengarang bebas itu adalah Kejadian tadi gue cek lagi Di handphone itu Gue ketemu Hilda Fitria secara tidak sengaja Di sebuah cafe di mall Itu tanggal 9 Juni Dan Disitu posisinya adalah gue lagi makan di luar Tiba-tiba ada temen gue Yang temennya Hilda juga dia lagi jalan keluar Dia bilang weh ada lo Ada Hilda juga tuh di dalam Oh iya deh mana-mana Gue sampein ke dalam lah Kita ngobrol lah Dia gue nanyain kasusnya waktu itu gimana Terus dia nanyain kasusnya pertemangannya gimana Ya kita saling sharing aja Cuma kalau dibilang untuk skongkol Gue gak pernah kontak dia Gue belum pernah ketemu dia lebih dari 2 tahun Itu pun sengaja Tidak sengaja ketemu Justru sekarang timbul fitnah baru Bahwa gue skongkol dengan Hilda Fitria Untuk menjatuhkan nama baik dia Gue gak tau sih nama dia baik atau gak Tapi yang pasti gue gak ada niat sama sekali Dan saran gue adalah Coba lah Chris lo dengan kuasa hukum lo Fokus ke pengadilan lo Ke status hukum lo seperti apa Gue gak ngerti Yang pasti saran gue adalah lo fokus aja Gak perlu menimbulkan masalah-masalah baru seperti ini Gak perlu timbul fitnah kiri fitnah kanan seperti itu Dan membuat persepsi masyarakat jadi negatif Bahkan lu keluar-keluar soal nominal uang perdamaian buat apa gitu Gue gak paham Intinya damai adalah kita saling mencabut Gue udah cabut laporan gue Berserah BAP pencabutan Udah gue kasih-kasih lihat semua Gue kasih semua Bahkan itu bisa sebagai bukti ke pengadilan Tapi dalam perjanjian itu belum semuanya terpenuhi Alias Chris Atas sampai sekarang belum mencabut laporan saya tentang UITE Jadi kalau kalian keluar-keluar minta keadilan Dan kedamaian hukum di Indonesia ini seperti apa Kalian ngaca dulu Kalian sudah memberi keadilan belum Kepada saya seperti yang bertolong dalam perdamaian Itu aja sih Kita merasa dirugikan gak sih? Kalau merasa dirugikan pasti Karena itu pencemaran nama baik Itu udah ada pasalnya lagi Udah ada hukumnya Karena pencemaran nama baik sebelumnya soal penyebutan pemerasan Itu saya juga belum ada ngelaporin kan Karena saya pikir Gue udah dibully secara sini sih sebenernya Di story lah Mobil gue yang gue udah punya 4 tahun Dibilang gue beli dari duit dia Terus seperti itu kan Sekarang duit dari dia itu belum 2 bulan Sebenernya mobil gue udah 4 tahun Jadi gue beli mobil apa? Pakai duit dia dari mana? Coba mobil apa? Duit segini bisa beli apa? Porsche Perahi Gitu kan Buat beli pelak mobil gue aja Mau nanti kurang sih gitu Gue bilang Terus Ya itu aja sih Untuk statement-statement dia yang baru Jangan sampai menimbulkan masalah baru Tapi katanya memang ada Berkas BDM sendiri yang belum dicabut Udah sama dirimu Pani yang di kualdai Oh udah semua Udah semua Saya udah bukannya semua kok Mereka udah belum keluar-keluar Kalau saya tidak mencabut Justru Kalian harus minta ke pihak mereka Untuk kasih lihat Apakah mereka sudah mencabut Laporan saya tentang UIT Sampai sekarang mereka belum mencabut itu